Hai 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 kembali lagi nih di segmen 7 wisata paling-paling nah kali ini Bromin hadir untuk membahas 7 tempat wisata Bogor yang viral di tiktok tapi sebelum itu jangan lupa like comment dan subscribe ya langsung aja ini dia videonya nomor 7 Kebun Raya Bogor ayo pasti sahabat EXP bingung ya mau liburan kemana di Bogor yuk ikutin Bromin liburan ke Kebun Raya Bogor aja jadi salah satu destinasi wisata ini gak boleh di skip pas ke Bogor ya nah sedikit Bromin jelasin Kebun Raya Bogor merupakan salah satu ikon wisata kota hujan yang memang layak sebagai destinasi wisata nah sedangkan areanya terbagi dalam beberapa area taman ada yang tahu gak nih apa aja sahabat EXP seperti Taman Meksiko museum dan juga yang lainnya selain karena tempatnya yang luas dan juga asri ternyata Kebun Raya Bogor ini menyimpan ribuan koleksi tanaman dan juga bunga loh sahabat EXP seperti tanaman angkrek bunga kuku macan hingga bunga bangkai yang merupakan salah satu tanaman langka di Indonesia jadi cocok banget deh buat sahabat di EXP yang suka tanaman nah selain hal-hal tersebut kira-kira apalagi ya yang bisa ditemukan di Kebun Raya Bogor wah tentunya ada banyak banget aktivitas seru nih di Kebun Raya Bogor seperti tur ke Kebun Raya yang merupakan wisata edukasi yang bisa dijadikan sebagai tempat pembelajaran sejarah atau berkeliling Kebun Raya di Kebun Raya Bogor dengan menggunakan satel bus hingga sepeda nah bagi sahabat di EXP yang hobi main kolop di sini juga bisa bermain kolop loh tuh kan banyak banget sahabat di EXP bisa dilakukan di tempat satu ini jadi bromin jamin deh liburan di sini pasti seru nah sebagai tamat dan juga kebun terbesar di Bogor Kebun Raya menyediakan fasilitas yang lengkap mulai dari area parkir toilet restoran museum kursi santai di bawah pohon hingga penyewaan sepeda untuk harga tiket masuknya mulai dari 15.000 rupiah hingga 25.000 rupiah Kebun Raya Bogor buka setiap hari untuk weekday bukan dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore sedangkan untuk weekend dibuka dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore untuk alamatnya perlu dicatat oleh sahabat EXP Kebun Raya Bogor berada di Jalan Insinyur Haji Juanda Kelurahan Paledang di Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Nomor 6 Cimori Dairyland sahabat di EXP kalau dengar kata Cimori pasti langsung kebayang produk susu seperti yoghurt ya Nah senada dengan produk andalannya Cimori Dairyland mengusung konsep gabungan suasana peternakan di pedesaan Eropa dan juga Amerika sahabat di EXP bisa menikmati berbagai aktivitas rekreasi khas Cimori loh salah satunya yaitu berinteraksi dengan hewan-hewan ternak seperti sapi domba hingga burung unta Wah pasti seru banget ya sahabat di EXP karena ketemu hewan-hewan ternak yang lucu-lucu dan juga mengemaskan Nah selain itu ada apa aja ya di Cimori Dairyland pasti penasaran kan sahabat di EXP jadi disini sahabat di EXP bisa memberi makan atau mencoba kegiatan dan memerah susu sapi kegiatan ini bisa dilakukan di area Dairyland yang merupakan area wisata utama di Cimori Dairyland Eits jangan takut ya karena hewan ternak disini ramah dan juga jinak kok sahabat di EXP Oh iya selain hewan ternak disini juga terdapat hewan reptil seperti buaya umlon hingga ular sahabat di EXP mau berfoto bersama hewan reptil tersebut pastinya bisa dong tapi dengan didampingi petugas yang sudah ahli ya sahabat di EXP selain itu juga di tepi area Dairyland ada gerbang menuju area Magic Village yaitu gerbang yang merupakan kerowongan yang berbentuk lingkaran ini seolah membawa sahabat di EXP ke dunia yang berbeda loh nah sesuai namanya disini bisa menjumpai desa ajaib kenapa ya kok dinamakan desa ajaib sih nah bro min tau loh jawabannya karena area ini menghadirkan konsep di negeri dongeng loh sahabat di EXP di area Magic Village terdapat rumah-rumah berukuran kecil dan berdiri di pinggir jalan setapak berbatu yang indah di Cimori Dairyland ini menghadirkan sejumlah wahana seru untuk melengkapi liburan sahabat di EXP nih seperti menunggang kuda, kereta keliling, ativi hingga panahan wih seru banget ya sahabat di EXP tentunya untuk fasilitas jangan diragukan sahabat di EXP terdapatnya area parkir yang luas, toilet, restoran, taman hewan, spot foto hingga sewa kostum ala Eropa harga tiket masuknya sekitar Rp30.000 hingga Rp85.000 dan juga dibuka setiap hari yaitu weekday dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore sedangkan weekend dari jam 7 pagi hingga jam setengah 6 sore dan alamatnya berada di desa Cipayunggirang, kecamatan Megabendung, Kabupaten, Bogor nah selanjutnya di nomor 5 Wars of Up wisata satu ini memiliki keunikan loh sahabat di EXP yaitu mempunyai ikon besar berupa patung durian raksaksa setibanya disini sahabat di EXP akan disambut dengan aroma dari buah durian dan juga patung durian raksaksa nah sahabat di EXP pemilik dari Warsof Up ini merupakan seorang pensiun TNI Angkatan Tarat yang bernama Suwarso Bawaka dimana namanya menjadi nama dari objek wisata satu ini loh sahabat di EXP kawasan dari kebun durian ini seluas 22 hektare yang menyimpan koleksi kurang lebih ada 900 pohon durian yang terbesar di dalamnya sahabat di EXP di Warsof Up ini tidak hanya durian saja loh disini juga terdapat beberapa tanaman lainnya seperti jambu, nangka, naga dan juga masih banyak yang lainnya loh sahabat di EXP bahkan di area wisata ini juga terdapat area pesawat nah sahabat di EXP gak cuma lihat atau memetik durian aja loh tapi sahabat di EXP juga bisa menikmati beragam sajian menu dengan bahan dasar durian menu andalannya yaitu sob durian serta durik atau sering disebutnya durian goreng nah selain itu sahabat di EXP bisa mencoba menu lainnya seperti batagor atau mie ayam untuk varian menu yang lebih banyak sahabat di EXP juga bisa banget nih mampir ke dapur Warsof yang berada dekat di area parkir di Warsof Up ini banyak banget loh fasilitas yang tersedia seperti wisata kuliner, penginapan, toko ole-oleh, toilet, playground dan juga masih banyak yang lainnya Warsof Up Up ini buka setiap hari mulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore harga tiket masuknya gratis loh sahabat di EXP Warsof Up Up ini berada di jalan Kiai Haji Halimi, Cipelang, Kecamatan Cijeru, Bogon nah ada lagi loh sahabat di EXP di nomor 4, Bridge Team nah sahabat di EXP pengen lihat indah dan juga ademnya kota Bogor nah Robin ada rekomendasi ini yaitu kebun teh puncak gunung mas atau nama viralnya yaitu Bridge Team tempat wisata ini merupakan argo wisata yang pengelolaannya oleh pemerintah dan berada pada ketinggian 800 hingga 1200 meter di atas permukaan laut loh dengan suhu rata-rata antara 12 hingga 22 derajat celcius wih dingin banget ya sahabat di EXP jadi siap-siap suhu dingin menyapa sahabat di EXP ketika berada di tempat satu ini nah kalau disini sahabat di EXP bisa melakukan banyak kegiatan yang seru seperti berkeliling di kebun teh bisa juga nih menunggangi kunda dan tentunya sahabat di EXP bisa berkunjung ke pabrik teh yang ada disini atau mau mencoba uji adrenalin dengan bermain Flying Fox outbound terbang layang berjelajah ekstrim dengan offroad komodo hingga mengendarai ATV wah banyak banget kan bro min jamin liburan disini gak akan bosen deh sahabat di EXP jangan lupa juga nih sahabat di EXP buat foto kece disini ya nah untuk fasilitas yang tersedia disini cukup banyak mulai dari penginapan, toilet, warung hingga area parkir untuk harga tiket masuknya mulai dari 15.000 rupiah hingga 20.000 rupiah tempat wisata ini dibuka setiap hari dari jam 6 pagi hingga jam 5 sore dan alamatnya berada di desa Tugu Selatan, kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor di nomor 3, Telaga Saat sahabat di EXP pengen ke tempat yang adem, tenang dan juga berbeda dari tempat wisata yang lainnya mungkin Telaga Saat cocok nih Telaga Saat ini menyuguhkan suasana danau alami di tengah pergubunan teh loh nah Telaga ini juga dikelilingi perbukitan yang menyegarkan mata berwisata disini emang pas banget buat yang lagi mencari ketenangan alam Telaga Saat ini merupakan danau alami dengan luas sekitar 1,5 hektare nah danau dangkal ini merupakan titik 0 km Sidiwuk alias 10 sungai ada yang tahu ga nih ngalirnya kemana ya jadi dari danau ini air mengalir ke kali-kali yang nantinya bertemu di sebuah sungai nah sungai inilah yang mengalir terus hingga ke Jakarta loh air di danau Telaga ini jernih dingin dan juga bersih bahkan saking jernihnya permukaan air telaga saat ini memantulkan bayangan pepohonan di sekitarnya jadi sahabat di ASP pasti betah deh lama-lama di tempat satu ini selain itu disini sahabat di ASP bisa melakukan aneka kegiatan seperti trekking keliling danau hingga camping di area danau nah fasilitas yang tersedia antara lain seperti toilet, area parkir, gazebo, camping ground hingga warung makanan nah gimana sahabat di ASP pasti tertarik kan buat liburan kesini telaga saat ini buka setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore untuk harga tiket masuknya mulai dari 10 hingga 35 ribu rupiah nah perlu dicatat juga oleh sahabat di ASP untuk alamatnya berada di desa tubuh utara kecamatan Pisaruah Kabupaten Bogor nah selanjutnya di nomor 2, Curug Lui Hejo coba nih angkat kakinya yang mau liburan ke Curug di Bogor eh maaf Bromin bercanda maksudnya angkat tangan sahabat di ASP nah Bromin ada rekomendasi nih Curug yang indah dan juga cantik di Bogor loh yaitu Curug Lui Hejo belum lama ini Curug Lui Hejo ini jadi viral di media sosial lebih tepatnya di TikTok loh sahabat di ASP eh kenapa ya? karena Curug ini mempunyai banyak keunikan yaitu Curug Lui Hejo ini konon pas terkena sinar matahari nih pancaran airnya berubah menjadi warna hijau loh maka dinamakan dengan Lui Hejo karena arti dari Hejo adalah hijau sahabat di ASP bisa melakukan banyak kegiatan disini seperti hiking ringan pas menuju ke Curug Lui Hejo atau trekking berenang bermain air hingga melompat dari tebing loh kalau sahabat di ASP tertarik buat lompat dari tebing kayak terjun nah buat mendaki tebingnya tersedia seutas tali tambang sebagai tali pegangan jadi cukup aman karena kedalaman kolam bawah air terjun sekitar 3 meter wah seru banget pasti bakalan jadi pengalaman yang gak terlupakan deh eh jangan lupa buat foto cantik ya dengan background air yang berwarna hijau ini untuk fasilitas yang tersedia antara lain seperti toilet dan juga area parkir untuk harga tiket masuknya mulai dari 15 hingga 25.000 rupiah dibuka setiap hari selama 24 jam dan untuk alamatnya berada di desa Cibadak kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogot wah 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 gimana sahabat di ASP sampai sini untuk wisata-wisata yang viral di tiktok nah ada satu lagi nih dari Bromin yang paling viral di tiktok nah nomor 1 Nikel River Park sahabat di ASP tempat wisata Bogor yang satu ini jadi salah satu tempat wisata paling viral di tiktok loh berkunjung ke tempat satu ini sahabat di ASP bisa mendapatkan berbagai hiburan loh mulai dari foto hingga wahana permainan memadukan pemandangan indah di sekitar puncak Bogor dengan ornamen bangunan artistik yang menawan sahabat di ASP bisa menemukan berbagai ikon dunia yang mirip dengan negara aslinya loh wah hiburnya keren banget nih selain itu terdapat beragam spot foto dengan tema berbagai zaman dan juga musim mulai dari kastel, kerajaan hingga kota modern ala Korea Selatan gak ketinggalan juga ada nuansa musim dari musim salju hingga musim semi satu hal yang paling mencolok di Nikel River Park ini yaitu bangunan kastelnya karena bangunannya berbentuk seperti kastel di Eropa abad pertengahan dan juga berdiri dengan gagahnya nah dari kejauhan nih bangunan ini berwarna kuning dengan atap hijau dan berbentuk atapnya pun khas banget yaitu di bagian atasnya yang runcing unik banget ya sahabat di ASP jadi sahabat di ASP jangan dinantikan deh ada banyak banget wahana yang harus dicobain di tempat satu ini seperti bermain komedi putar dengan kuda putih dan juga lintasan yang meriah eh tenang gak cuma buat anak-anak loh tapi dewasa juga bisa menikmati wahana satu ini jadi kembali lagi masa kecil yang seru pokoknya bromin jamin deh sahabat di ASP yang liburan disini pasti seneng dan juga seru jadi momen yang gak terlupakan fasilitas disini juga cukup bagus sahabat di ASP seperti toilet, area parkir yang luas, musola, restoran hingga toko souvenir atau tempat oleh-oleh untuk harga tiket masuknya 80 ribu rupiah per orangnya nah ikal Ripper Park ini buka setiap hari mulai dari jam 7 pagi hingga jam 8 malam dan alamatnya berada di jalan raya puncak Cianjur kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor nah itu dia sahabat di ASP 7 tempat wisata Bogor yang viral di tiktok untuk harga dan juga ketentuannya sewaktu-waktu bisa berubah jadi pasti ini sahabat di ASP cek nt cek dulu ke set atau kontak personnya sebelum bromin pamit kira-kira destinasi wisata mana lagi nih yang cocok untuk bromin bahas di segmen 7 wisata paling-paling langsung tulis di kolom komentar ya lalu bantu support bromin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya karena bromin bersama tim channel EXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara dan tentunya akan upload setiap harinya loh see you in the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax